Bisa Silaturahmi, kali ini di ruang akil ya, dengan saya Harip Patria. Saya 12 tahun pengalaman di industri migas, kemudian awal karir sebagai engineer selama 3-4 tahun pertama dan transformasi ke arah bisnis development dan komersial spesialis, termasuk juga menjadi business leader di berbagai perusahaan ya. Dan saat ini saya sudah menyelesaikan, Alhamdulillah belajar terus, baik S1, S2, dan S3 di bidang teknik, kemudian ekonomi, dan juga bisnis strategi. Jadi senang sekali ini bisa berdiskusi dan saya menganut salah satu inspirator saya itu adalah Fainman, jadi belajar yang paling bagus itu ketika kita bisa sambil sharing, sambil learning gitu ya. Jadi kita berdiskusi, kita sharing, itu merupakan salah satu cara paling efektif untuk belajar sendiri sebenarnya. Nah, kira-kira itu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana membangun karir di era digital gitu ya, menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting banget ya dalam hidup kita ya. Kita sebagai individu, apakah seorang remaja atau seorang tulang punggung keluarga ya, tentunya kita harus benar-benar bisa mengoptimalkan antara potensi diri kita, kemudian kebutuhan di organisasi, dan juga dinamika yang terjadi di industri dan dunia. Jadi nanti saya akan mengupas lebih dalam bagaimana kita sebagai individu itu bisa memfulfill gap dari sisi market dan juga industri. Apalagi saat ini kita menghadapi dua tantangan besar dalam peradaban manusia ya. Tentu saja kita tahu kita mengalami krisis pandemi gitu ya, dan juga kita juga sedang melakukan transformasi digital. Nah, kira-kira itu buat pengantar awal. Mas Hajis, bersilakan. Iya Pak. Oke. Lalu, apa sih kemudian ursensi dari portfolio gitu Pak, di dalam menghadapi era yang mungkin bisa diperhatikan baru seperti itu di visita. Jadi, kita bisa mengatakan portfolio tentunya sebagai akumulasi pengetahuan dan pengalaman ya. Bisa aja ada interpretasi dan pengertian lain sesuai dengan subjek masing-masing. Tapi dalam hal ini saya mengatakan sebagai akumulasi pengetahuan dan pengalaman. Tidak hanya dari tahunnya kita kerja ya. Tahunnya kita kerja itu belum tentu mencerminkan seberapa banyak portfolio kita gitu ya. Jadi, esensinya itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang kita dapat, terus yang kita amalkan, dan juga kita kembangkan di lingkungan kita. Jadi, itu merupakan esensi dari portfolio karir ya. Jadi, dan kita itu dinilai kan biasanya title-nya HR itu kan adalah talent acquisition ya. bukan human acquisition. Karena yang dia akusisi secara filosofis itu adalah talent ya. Jadi, talenta kita, skill, capability kita. Bukan orangnya. Dan bisa jadi satu orang itu memiliki talent lebih dari satu talent pada umumnya gitu ya. Tapi dia memiliki beberapa talenta. Dan kita sebagai manusia, diberikan kesempatan oleh Allah ya, untuk bisa mempelajari berbagai hal, mendalami berbagai hal. Jadi, bisa saja nih Mas Hajis, sebagai seorang digital library, beliau juga bisa menguasai talenta-talenta yang lain gitu ya. Bisa terkait dengan data analytics, machine learning gitu ya, atau creative communication, marketing, dan yang lain. Dan semakin banyak talenta kita, artinya portfolio yang semakin bagus, berarti kita most likely itu bisa memfulfill the gap dari sisi market. Nah, dan ini yang saya lakukan selama 12 tahun terakhir ya. Saya 12 tahun terakhir, saya terus belajar di pekerjaan dan juga di perkuliahannya. Dan dari belajar teknik, saya belajar ekonomi, belajar maka strategi, dan lain-lain. Kira-kira itu mungkin bisa dielaborasi lagi Mas Hajis, kalau ada pertanyaan lain. Iya, Pak. Jadi, fulfill the gap gitu, itu mungkin yang kemudian membuat Pak Hari menekuni dua bidang yang mungkin dikatakan berbeda ya, Pak. Di mesin, terus kemudian juga di bidang sains, terus kemudian di sosial, gitu, di bidang ekonomi. Nah, mungkin apa sih, Pak? Kenapa kemudian, Pak, selain itu, kenapa Pak Hari mungkin di S1, di bidang sains, terus kemudian di S2, S3, mengambil di bidang sosial, terutama di ekonomi. Iya. Jadi, ada dua dimensi lain yang ingin saya highlight dalam sesi sore ini gitu ya. Kita itu menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan organisasi dan juga lingkungan. Jadi, setelah lulus dari ITB, Teknik Kimia 2008, saya bekerja satu tahunnya di perusahaan konsultan migas. Dan selama satu tahun itu, saya melihat kebutuhan industri terkait dengan gas processing itu menjadi sangat tinggi waktu pada saat 2008-2009. kemudian harga minyak dunia itu masih jauh lebih bagus dibandingkan kondisi saat ini. Dan Indonesia sedang menghadapi transisi. Jadi, transisi dari eksplorasi dan produksi minyak itu menjadi gas. Sehingga kebutuhan terhadap alih-alih teknologi dan processing gas itu menjadi tinggi. Dan itu menjadi salah satu sebab kenapa saya mengambil S2 Teknik Kimia di UI untuk gas processing. jadi tesis saya juga itu spesialis di bidang gas processing dan simulation. Nah, itu salah satu alasan bagaimana saya mem-fulfill the gap ya. Jadi, market itu butuh alih-gas ya. Alih-gas dari sisi teknologi ya. Saya belajar gitu. Dan kuliahnya saya buat fun karena after office hour saya kerja di Kuningan kantor ya. Terus, kita langsung jalan ke Salemba. Saya sekantor ada dua orang yang ambil manajemen gas di UI. jadi paginya sampai sore kita kerja. Suri malamnya karena saya masih bujangan waktu itu kita langsung ke kampus ya. Jadi, masih banyak waktu luang daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu kan. Ya, mending kita nongkrong di kampus. Tapi, ada yang masuk di kepala gitu ya. Dan, Alhamdulillah kita legitimate bisa mendapat pengetahuan dan pengalamannya di Master Teknik Kimiatus. Selanjutnya, di 2000 saya selesai 2011 ya. kemudian di 2013 saya itu udah join di perusahaan udah PGN-nya Perusahaan Gas Negara salah satu BUMN terbesar di bidang gas ya. Kemudian saya juga sudah bekerja di SKK Minggas pada saat itu sebagai komersial spesialis dan saya mengandalkan proyek-proyek LNG. LNG ini merupakan gas yang dicahirkan dan orientasi itu ekspor. Nah, karena dia terkait dengan produk ekspor dan impor, maka pengetahuan terkait dengan dinamika market global itu menjadi sangat penting. Saya sebagai orang teknik ngerasa saya nggak pernah tahu nih tentang ekonomi Minggas, ekonomi energi. Terus, gimana cara menghitung cost transportation, liquid fashion, dan sebagainya. bagaimana pengaruh dari geopolitik di Jepang, di Korea, atau di Qatar, atau di Australia terhadap supply demand dari LNG. Sehingga saya merasa, wah ini momentum bagus untuk saya belajar lanjut lagi S2 ekonomi di bidang spesialis energi. Dan saya menyelesaikan tesis saya di bidang oil exploration. Saya belajar makroekonomi, mikroekonomi, international trade, kemudian public policy dan lain-lain. Dan dari situ dimensi perspektif saya jadi berbeda. Jadi kalau melihat sesuatu itu enggak cuma masalah teknologinya. Justru pada saat itu tantangan terbesar teknologi banyak yang canggih. Transformasi teknologi itu luar biasa. Tapi ketika kita coba implementasikan atau komersialisasikan itu dari sisi economic return itu menjadi challenge. Sehingga saya sebagai yang sudah belajar mengenai teknologi dan juga belajar mengenai ekonomi itu menjadi sebuah skillset yang sangat differentiate. Dan saya pada waktu bekerja di PGN pun itu saya meng-assess FS itu enggak hanya dari sisi technical. Kalau kita bikin visibility study kan biasanya kita biasanya spesialisnya di bidang teknologinya berarti kita assess dari sisi teknologinya. kalau saya end-to-end jadi teknologinya visible apa enggak dan saya lakukan simulasi processing dengan IC simulation teman-teman chemical engineering itu sangat familiar dengan software itu ya dan sebagai ekonom saya juga melakukan assessing financial risk dan modeling itu dengan mounting simulation dengan decisionering software crystal ball dan saya integrasikan kedua profisiensi di bidang itu ya sehingga kita bisa meng-assess to end-to-end jadi saya menjelaskan waktu itu beberapa target project kita either itu kita mengakuisisi atau kita internal development dari sisi teknologi feasible kah dari sisi financial risk itu seperti apa sensitivity analisisnya kedepan seperti apa misalkan nih faktor mana sih yang paling sangat berpengaruh terhadap sensitivity IRR-nya kita internal rate return jadi rasio tingkat pengembalian modal kita atau NPV-nya perusahaan apakah dari sisi harga komoditas dari kualitas gas umpan atau dari upshot dari sisi pelanggan kemudian bagaimana pengaruh-pengaruh dari monetary dan fiscal policy dari pemerintah nah itu juga kita modeling jadi saya modelkan apakah nanti distribusinya normal kah atau dia skip ke kanan dan dia kiri dan bagaimana probabilistiknya terhadap output jadi kemampuan itu benar-benar saya coba implementasikan jadi apa yang kita pelajari di kelas itu sesegera mungkin di kita terjemahkan di pekerjaan dan kita implementasikan dan itu multiplier effect menurut saya jadi domino efeknya di situ kita bekerja dan berkuliah itu sebenarnya esensinya sama esensinya itu pengetahuannya bagi saya bukan gelarnya saya jarang pakai pakai gelar bagi saya itu pengetahuannya jadi kalau misal terkadang kalau sekarang saya perlu belajar di kelas sarjana atau master kalau memang itu sebuah kebutuhan saya ambil bukan berarti karena saya sudah dokter terus saya seolah-olah orang yang tahu segalanya nggak mungkin dokter itu sangat spesialis dia skopnya itu lebih kecil tapi dia dalam gitu jadi saya dokter di bidang strategic management di bidang decision making jadi saya dalam di bidang decision making tapi untuk di bidang lain misalkan kayak geopolitik gitu ya kemudian machine learning tentunya saya masih levelnya ya pembelajar gitu ya saya lebih senang itu title saya saya sebagai lifelong learning learner gitu ya kita belajar terus-menerus jadi dari bayi kita sampai sekarang kan kita belajar ya berdasarkan data-data yang ada di lingkungan kita jadi ibu kita itu sejak di dalam kandungan sudah memanggil kita anak kabarnya gini dia sudah mengucap kita anak gitu ya kita sebenarnya mendengar kata-kata anak gitu ya kemudian sampai kita besar kita diajar mulai merangka berjalan dan sebagainya sampai sekarang gitu jadi saya kira esensi kehidupan itu kita belajar dan harus bermanfaat kira-kira itu mas Hadis mungkin mas Hadis bisa sambil tanya jawab kalau enggak saya ngomong terus-terusan sampai selesai ya mungkin ini apa namanya apakah peserta ada yang tidak bertanya menghasilkan pertanyaan ya sambil menunggu peserta bertanya ya tadi saya silakan nanti ditanyakan aja kalau ada pertanyaan ya jadi nyambung lagi terus pertanyaannya kenapa saya mengambil dokter di bidang strategic management gitu ya di tahun 2016 ya 2016-2017 nah waktu itu saya melihat ya ada satu hal yang harus saya 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 pahami yaitu adalah leadership ya jadi ketika kita sudah transformasi karir dari engineer kemudian saya masuk ke komersial business developer saya juga pada saat itu sudah menjadi manager ya saya menjadi business development manager terus tentunya sebagai seorang anak daerah gitu ya dari keluarga biasa adalah harapan kita bisa berkarir dan berkontribusi jauh lebih baik gitu ya jadi saya pertama kali itu terbang naik pesawat karena saya lulus di ITB pertama kali saya lulus di UGM makanya saya pertama kali ngerasain naik pesawat waktu itu namanya Jatayu saya itu anak orang biasa hanya anak seorang PNS ya ke negeri sipil seperti mungkin teman-teman pada umumnya yang penghasilannya juga ya cukup-cukupnya aja gitu ya jadi saya pertama kali merasakan naik pesawat itu dalam hidup saya lulus UGM duluan ya sebelum ITB SPMB waktu itu ada ujian masuk untuk para peserta yang prestasi yang bagus di SMA ya saya lulus duluan saya mendaftar di UGM kemudian saya di waktu yang bersamaan saya juga coba SPMB dan alhamdulillah lulus nah itu pengalaman saya pertama kali naik pesawat gitu dan sehingga saat ini banyak mimpi-mimpi saya yang alhamdulillah tercapai ya misalkan tadi saya menjadi manager di perusahaan multinasional kemudian saya bisa menyelesaikan PhD sebelum di usia 35 sesuai dengan target-target tadi kemudian nah itu terkait dengan kenapa sih ngambil di bidang PhD strategic management gitu jadi waktu itu saya sederhana aja skill set yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang leader itu adalah leadership kepemimpinan dan kepemimpinan itu sebenarnya sekolahnya nggak ada nggak ada di kuliah memang ada misalnya dokter di bidang leadership tapi kepemimpinan itu sebenarnya memang harus di asa ya di asa bagaimana kita melintim terus kita bisa meng-address dinamika yang terjadi di grup dan salah satu tugas leaders itu adalah meng-create leaders jadi bagaimana pemimpin juga bisa menghasilkan pemimpin ya dan itu menjadi alasan saya wah saya perlu belajar nih sesuatu hal yang sangat abstrak apa sih leadership itu saya awal-awal nggak tahu leadership itu apa sih paling kita googling ya dulu googling biasanya apa nih leadership transaksional leaders kemudian saya ingat juga transformative leader itu kata si Bas dan Apoli waktu itu saya tahu tapi setelah saya belajar statute management ternyata itu luar biasa ya jadi saya belajar mengenai kepemimpinan kemudian belajar mengenai organization behavior jadi perilaku organisasi jadi ini levelnya sangat filosofis ya organisasi itu kita sudah interpret sebagai manusia makanya ada organization behavior jadi organisasi bukan benda mati bukan hanya sumpulan orang yang memiliki tujuan dan mencapai tujuannya dengan budget dengan planning dan lain tapi ini manusia jadi manusia itu dia belajar makanya ada organization learning kemudian organisasi juga tidak memiliki pengetahuan makanya kita kenal itu adalah organizational knowledge atau knowledge management dan saya masuk ke rana-rana yang sifatnya filosofis dan saya sangat senang sekali gitu ya jadi bagaimana kita mengertikan satu hal pun itu tergantung dari perspektif kita dari sudut pandang kita itu seperti apa dan values ini itu merupakan values kita dari sejak lahir ya atau di dalam kandungan kemudian kultural value-nya kita termasuk saya juga melengkapi skill set itu di bidang management jadi misalkan kita mengartikan teknologi definisi kita terhadap teknologi itu bisa beda-beda setiap orang dan gak ada yang salah gak ada yang benar namun konsekuensi setiap definisi itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda jadi seperti tadi organisasi kalau misalkan orang memaknai organisasi sebagai mendamati maka dia ngerasa karena dia organisasi benda mati dia gak memiliki perasaan dia tidak harus berkembang dan belajar seperti manusia karena mentirnya sebagai benda mati kita bisa arah-arahin tapi kalau misalkan seorang leader mentir organisasi sebagai seperti malu hidup pada umumnya maka dia ngerasa ada non-technical values yang terjadi di organisasi disana ada feelings ada ambition share ambition jadi ambisi bersama disana juga ada mimpi-mimpi dari para karyawannya dari level yang paling bawah grace fruit sampai top leaders dan disana itu bercampur emosi ada senang ada susah ada segala macam jadi pemaknaan saya sampai ke arah sana kalau belajar filosofi sehingga strategi yang kita develop untuk organisasi dan individu itu juga akan berbeda nanti saya akan coba lebih dalam menjelaskan frameworknya strateginya gimana sih paling gampang cara kita memfulfill the gap di market sama industri itu saya juga nanti menggunakan framework strategic dan ini berlandaskan berdasarkan pengetahuan dan definisi saya tadi di bidang organisasi organisasi saya sebagai makhluk hidup jadi kita harus belajar harus berkembang dan kita memiliki share ambition share knowledge yang sama share values juga yang sama kita sebut dengan culture kira-kira itu alasan saya di 2015 mengambil di bidang strategic management jadi sangat abstract dan ada alasan-alasan lain yang sifatnya sangat spekulatif saya melihat wah ini dokter UI di bidang strategic management itu tuition yang paling mahal di Indonesia kuliah dokter jadi gak ada lagi kuliah dokter itu per semester sampai 45 juta hanya satu-satunya di UI dan itu kelasnya para direktur jadi yang join-join ke saya itu direktur saya sendiri gak nyangka bisa masuk karena saya hanya seorang manager dan pengalaman hanya 9-10 tahun pada waktu itu tapi kita sih kalau gak pernah dicoba kan gak pernah tahu hasilnya jadi saya alhamdulillah saya lulus leksi dan alhamdulillah juga sebelumnya saya dapat besiswa dari LPDP LPDP itu lembaga pengelola dan pendidikan itu merupakan kolaborasi dari kementerian keuangan dan kementerian pendidikan itu merupakan besiswa untuk para leaders di Indonesia memiliki tidak hanya intelektual tapi kepedulian makanya saya juga ngisi sore hari ini itu sebagai wujud saya sebagai alumni LPDP yang sudah mendapatkan kepercayaan dari rakyat karena saya sekolah saya belajar dikenai full berdasarkan dana masyarakat yang dikumpul dari pajak jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman masyarakat Indonesia semoga ke depan bisa berkontribusi secara maksimal itu alasan alasan saya tadi jadi dokter yang paling mahal mumpung ada besiswa mengikir sudah ambil yang lumayan kalau bayar sendiri kayaknya agak berat saya waktu itu alhamdulillah saya yang melihat itu kayak kan brandingnya itu mulianya para direktur at least saya merasa gini mas Ajis kalau di kerjaan kan gak mungkin kita berkompetisi dengan direksi kita kan gak mungkin di kelas inilah di ajang saya bisa menyetarakannya benang kur saya menyetarakan pengetahuan dan pengalaman saya gitu seolah-olah kita sekelas kita sekelas awal-awal saya gak keteteran ketika mata kuliah misalkan tuh leadership itu kan terlihat dengan pengalaman ya tapi saya nanti akan jelaskan juga di dalam terkait dengan sensing sensing dan reconfiguring itu merupakan strategi jadi kita harus melihat ya kira-kira lingkungan kita dan personal value sama skillset kita seperti apa sehingga kita bisa memapping kira-kira value-nya kita kalau di komparasi dengan yang lain individu yang lain itu kita unggulnya dimana atau kalau di bidang international trade itu kita katakan mungkin ada teman-teman dari ekonom itu adalah comparative advantage jadi kalau kita dibandingkan yang lain apakah kita lebih cepat kita lebih handal lebih tahan bisa belajar lebih lama ya itu comparative advantage nah saya biasa men-define comparative advantage saya dibandingkan para direksi para TV itu apa dan agak inik jawabannya comparative advantage saya itu adalah laser time saya lebih banyak waktu doang saya lebih banyak mereka kan sibuk banget waktunya waktunya gak ada berat banget kalau saya waktunya masih panjang waktu saya S3 itu saya masih lajang juga saya masih saya setelah satu tahun kuliah baru saya baru baru saya menikah jadi saya punya waktu yang banyak untuk belajar dan itu merupakan keunggulan jadi saya memanfaatkan waktu seoptimal mungkin sementara dari sisi course itu saya pengalamannya kurang tapi itu gak bisa dimukiri orang saya 9 tahun dibandingkan 20 tahun ya pasti pengalaman saya kurang tapi kan kita di perkulian yang diuji itu kan adalah on paper dan argumentasi kita jadi saya membatkan waktu itu di awal untuk belajar membaca paper sebanyak-banyaknya dan menulis saya itu hampir setiap hari meskipun kadang berat ya kadang hanya satu paragraf satu-satu kalimat tapi at least setiap hari ada progress karena mindset itu mindset itu harus dimaintain pola pikir mindset kita itu itu penting banget itu does matter jadi mindset does matter jadi saya itu membiasakan itu growing mindset setiap hari harus ada harus ada yang dicicil harus ada yang dikerjakan karena seribu langkah itu dimulai dari satu langkah satu langkah kecil jadi saya tinggal buat aja kalau satu hari satu langkah kan butuh seribu hari kalau saya naikin lima langkah gitu ya atau sepuluh langkah mungkin jadi hanya seratus hari kita bisa kecil jadi kira-kira seperti itu dan dan alhamdulillah gitu ya saya menyelesaikan itu dengan waktu yang sangat cepat dan prestasi itu yang cukup cukup lumayan gitu ya jadi saya menjadi lulusan dengan lulusan tercepat berdasarkan judisium dan dengan indeks penilaian itu yang tertinggi di Januari lalu di 2020 itu ada berita-beritanya artikel mungkin bisa dibaca saya bukan masuk mempromosi di saya tapi dalam hal ini saya ingin mengkonvince pemuda-pemudi di daerah saya sudah melalui itu jadi hanya seorang remaja biasa yang dulu saya pulang sekolah itu masih gantung di kalau saya di medan sudah aku kalau sekarang itu angkot saya masih pulang sekolah lintung di angkot dan saya biasanya harus mengopatkan waktu itu dengan belajar saya punya buku saku kecil itu terkait dengan pelajaran menghafal kayak biologi itu kan dulu kita ada buku saku kecil itu saya sambil gantung saya sambil baca saya bukan ngomong mengada-ngada itu kejadian sebenarnya dan setiap ada buku baru saya menuliskan di cover depan Hari Patria Teknik Sipil ITP jadi saya doa saya itu harus saya tulis setiap hari saya ukir setiap hari karena itu pengingat saya ketika kita lelah ketika kita jenuh karena kalau bilang belajar senang apa gak sih jenuh juga sih membosankan kadang-kadang saya ngerasa gitu makanya mimpi kita itu harus kita ukir kita tulis jadi di pintu-pintu itu saya tempel mimpi saya dan di buku-buku baru saya tulis Hari Patria kemudian saya di urusan apa di tahun berapa dan Alhamdulillah saya lulus di teknik kimia passing grade-nya lebih tinggi dibandingkan teknik sipil saya di UGW lulus teknik sipil juga satu bulan terakhir saya switching ke teknik kimia jadi itu itu merupakan tip saya ya mungkin ada yang mengartikan sebagai kecil orang ah ini sombong gak saya tahu ya Allah itu paling suka dengan manusia yang sombong gitu ya dan kita gak perlu ada yang disombongkan karena saya yakin semua itu dari Allah saya hanya mencoba untuk meng-convince ya buat anak-anak di daerah yang mungkin awal-awalnya kayak saya mungkin jauh lebih prihatin ya karena kita tahu ketimpangan di Indonesia ini luar biasa kalau kita berbicara data-data ekonomi gitu ya masih banyak masyarakat kita itu berpenghasilan di bawah pendapatan per kapita dan secara tingkat pendidikan ternyata most of the population itu levelnya SMP SMP dan SMA jadi kita jangan melihat Indonesia dari Jakarta salah ya saya sebagai anak daerah itu merasa banyak hal yang memprihatinkan di daerah sehingga saya tampil di sini itu sebagai bukti kita bisa gitu kita bisa dan saya sudah melalui itu ya makanya saya mencoba aktif terus di berbagai komunitas kemudian saya juga senang sekali diundang di berbagai webinar ya kemudian saya juga mengajar di ekonomi UI untuk kelas magister ilmu ekonomi dan public policy itu untuk kuliah microeconomics sementara di ITB saya mengajar di SBM MBA ITB itu untuk mata kuliah bisnis strategi dan enterprise modeling dan saya selalu bangga ya kita anak daerah bisa eksis di panggung nasional dan Allah saya punya harapan bagaimana saya tidak hanya di Indonesia tapi saya mau juga eksis di panggung yang lebih besar yaitu Asia itu ya ini ya kan seru kan nanti kalau buku kan cuma anak daerah tapi bisa berkipan di panggung nasional atau internasional ya gak? ya Pak ya memang waktunya Indonesia ya tapi oke nah ini Pak ada pertanyaan dari Kak Zidan juga Kak Liana gitu nah mungkin tanya tentang apa sih yang perlu dipersiapkan gitu apa namanya dalam bekerja gitu sebagai fresh graduate apalagi dengan masa pandemi ini yang kemudian ada perubahan gitu mungkin yang awalnya bekerja dari kantor kemudian bekerja dari rumah gitu terus penggunaan apa namanya teknologi yang semakin meningkat nah kiranya apa sih yang perlu kita persiapkan gitu untuk menjawab ini izinkan saya bisa sharing sedikit hanya 1-2 slide aja ini pas sudah Pak yang saya sudah buatkan ya tadi dari teman kita Diana ya tadi ya dari Zidan oh sorry Zidan ya terima kasih nih Zidan atas pertanyaannya tentunya pertanyaan Gina juga merupakan pertanyaan di benak teman-teman yang lain ya saya yakin itu dan saya juga kadang mempertanyakan hal itu juga ya dengan situasi saat ini jadi saya menjelaskan ada beberapa layer yang harus kita pahami ya pertama terjadi transformasi digital ya itu kita berbicara sebelum pandemik ya jadi kalau kita melihat itu dari sisi perspektif digital ya saat ini teknologi itu mengarah ke artificial intelligence machine learning ya kemudian advanced analytics dan internet of things artinya bagaimana ya event yang terjadi di pekerjaan kemudian di konsumen kita di industri itu di record ya menjadi data dan data itu diolah menjadi informasi ya informasi itu merupakan data yang sifatnya sudah relasional sudah dikaitkan ya kemudian informasi diolah menjadi knowledge ya menjadi pengetahuan dan pengetahuan ini digunakan untuk menghasilkan value dari sisi bisnis nah ini merupakan esensi dari teknologi jadi kita kenal sekarang AI dan machine learning analytics dan internet of things kemudian nanti di sebelah kanan ini saya mengidentifikasi plausible gap ya jadi kita selalu tuh melihat ini when there is challenge ya atau kita katakan perils there will be a promise ya jadi setiap tantangan transformasi itu ada peluang ya buat kita jadi entrepreneurial atau intrapreneurial mindset itu selalu melihat possibility ya opportunity jadi disini ada possible gap ini hal-hal yang kita bisa mengisi bisa fulfill the gap misalkan terkait dengan kreativitas ya mesin itu gak memiliki kreativitas karena dia pada esensinya didesain oleh manusia ya kreativitas itu adanya di otak kanan kita ya dan itu merupakan keunggulan manusia secara filosofis yang gak bisa dikerjakan atau diimitasi oleh mesin secanggih apapun lalu humanity ya humanity itu misalkan kasih sayang ya solidaritas nasionalisme atau ideologi itu adanya emang domennya di manusia dan itu sangat mempengaruhi persepsi kita perspektif kita kemudian cara-cara kita behavior kita strategi yang kita ambil dan sebagainya jadi disinilah harusnya peran yang kita bisa isi ya kita berkolaborasi dengan mesin dan yang terakhir itu yang benar-benar mesin gak bisa itu adalah wisdom jadi wisdom dari orang tua kita ya mereka membela-belain bersaring kita kemudian mencari makan sesusah apapun itu demi pendidikan kita itu adalah wisdom ya begitu juga wisdom kita saat ini kita sebagai manusia Indonesia memiliki solidaritas terhadap tetangga-tetangga kita sekitar ya kita gak boleh egois di era pandemi ya jadi kita menghindari perkumpulan kita selalu mematuhi protokol kesehatan itu merupakan wisdom yang mesin itu gak bisa kayak gitu ya jadi kita harus fulfilling possible gap selanjutnya dari sisi environmental ya kita kan ketika kita mau berkerja dan berkarya kita harus lihat lingkungan itu sebenarnya butuh apa sih kalau tadi berbicara teknologi lingkungan teknologi dari lingkungan kalau ini kita berbicara lingkungan saat ini saat ini kita menghadapi dua tragedi besar ya dua tragedi besar yang gak bisa dibayangkan sebelumnya ya orang gak ada prediksi jadinya pandemi dan ini merupakan gelombang pertama gelombang kedua itu adalah economic recession jadi resesi ekonomi dan saat ini GDP kita sudah negatif di dua kuartal dan secara ekonomi berarti kita sudah masuk di ekonomi krisis ya krisis ekonomi nah ini merupakan perils yang kita hadapi saat ini kemudian dari sisi lingkungan ya kita tuh menghadapi transformasi yang luar biasa juga jadi dari sisi energi misalkan kita mengarah ke energi besi environmental awareness itu semakin tinggi sehingga polusi juga ditekan se ini mungkin kemudian ada tesla yang melakukan transformasi di bidang mobil listrik ya nah ini merupakan transformasi lingkungan yang terjadi di saat ini ya bersama dengan digital transformation dan kita mengidentifikasi ada possible gap yang kita bisa isi di sana ya misalkan nih kalau teman-teman berkari sebagai ekonom ya atau financial accounting atau misalkan berkari sebagai bisnis strategi ya perusahaan kan saat ini sedang menghadapi depression ya jadi apakah bentuknya you ya you itu dia resesi turun ya pendapatan perusahaan seperti negara dia dalam certain period mungkin agak lama 1-2 tahun baru dia bisa recovery nah kemampuan kita untuk memberikan insight dan strategi sehingga perusahaan bisa recovery either tadi kita sebagai analis sebagai marketing sebagai businessman dan lain-lain itu merupakan hal-hal yang bisa kita fulfill ya untuk kebutuhan dari sisi market jadi kita bisa berkontribusi bisa mengadast dari sisi depression yang terjadi dari sisi ekonomi ya itu juga dengan potensi krisis gelombang tiga yaitu krisis di bidang sosial dan politik ini sangat membutuhkan kreativitas humanity kita wisdomnya bagaimana kita bisa berkontribusi di perusahaan yang kita lihat perusahaan itu ketika dia krisis perusahaan ketika dia krisis itu cenderung mengambil strategi yang kita katakan itu adalah konvensional atau kita katakan itu sebagai strategi yang paling paling possible ya dengan melakukan cost efficiency ya jadi cost effectiveness dan digital transformasi itu sebenarnya kita bisa maknai sebagai solusi untuk melakukan efisiensi ya jadi digital transformation tadi kita lihat tadi ya bagaimana mengolah data dengan platform yang modern begitu juga dengan metode apakah dia dengan statistical tools atau machine learning ya sehingga insight dari bisnis itu kita bisa processing within seconds ya atau bahkan kita bisa melakukan safe responding ya kalau kita sebut dengan augmented reality nah ini merupakan value ya value yang kita bisa deliver di situasi saat ini jadi kita itu bisa fulfill kebutuhan organisasi melalui digital mastery digital mastery ini kata gampangnya itu skill set kita lah kemampuan kita di bidang digital kalau saya memang praktisi di bidang data sama machine learning tapi yang namanya digital itu gak hanya data analytics dan machine learning tapi ada digital marketing ada digital communication kemudian ada digital branding dan yang lain nah itu merupakan salah satu skill set yang sangat dibutuhkan di era ekonomik krisis dan pandemik jadi bagaimana kita melakukan branding dan promosi jauh lebih efisien menggunakan platform digital itu mungkin teman-teman sudah paham tapi kalau tadi masuk ke ranah yang lebih filosofis ketika kita memodel value itu dari sisi konten itu juga kita harus menyesuaikan karena disana ada feelings ada emotion yang harus kita address dari sisi konsumarnya kita kita harus memahami emosi psikologis masyarakat kita yang sedang terkena dampak pandemik ada yang kena lay off atau pendapatannya berkurang kerja berkurang daya belinya menurun itu kita coba translasikan bagaimana meng-create content itu bisa mengoptimalkan situasi yang terjadi jadi dari sisi konten kemudian timing penyajian itu merupakan soft structure jadi gak hanya masalah hard structure kalau hard structure teman-teman IT yang mereka udah fokus disana yang ngembangin platformnya dan lain-lain tapi kontennya itu kita harus bikin kreatif kemudian kita juga meng-cover aspek humanity-nya orang yang sedang kena krisis seperti apa kita harus mem-big up empathy nah itu merupakan akal yang gak bisa di-fulfill oleh mesin kemudian yang kedua itu adalah digital leadership nah ini sering terjadi di kantor jadi kita udah tau nih banyak inovasi digital di luar kita sudah belajar apakah melalui platform di luar misalkan Udemy Courser dan lain-lain dan menjadi sebuah dilema ketika kita mau implementasikan di organisasi karena kalau di perusahaan itu pada umumnya yang saya temuin tapi semoga aja ke depan berubah jadi siapa yang memiliki ide dia harus mengerjakan gitu loh itu menurut saya benar harus ada responsibilitas tapi bukan berarti semuanya dilimpiakan ke dia gitu karena kita ini masih ada sebagian cancer kayak gitu ya kamu yang punya ide kamu harus mengerjakan dibilang si support tapi supportnya kadang-kadang hanya sebatas lisan gitu ya nah disitulah leaders itu sangat berpengaruh bagaimana kita membangun yang pertama itu adalah engagement engagement jadi jangan sampai ketika ide digital itu diekskusi itu orang-orang rasa ah itu kan idenya si mas Ajis gitu ya biarkan aja dia yang diekskusi ya kalau saya sih rasa itu bukan ide saya gitu nah itu engagement penting jadi bagaimana kita seolah-olah kita membangun itu share values ya jadi values yang bersama kita ngerasa itu oh kalau misalkan ide ini kita kembangkan bareng-bareng gitu ya itu kontribusinya buat kamu ini buat saya ini buat organisasi ini buat konsumen kita ini dan sebagainya itu share values ya dan kita juga bisa mem-build up engagement itu misalkan dengan cara itu seolah-olah ide-nya ide bersama gitu ide bersama jadi misalkan kita melakukan visit gitu ya visit ke industri yang sudah menerapkan teknologi itu sekarang bisa online visit dan lain-lain atau kita sampaikan link video demo bagaimana sih machine learning itu bisa diterapkan membantu organisasi dalam mengambil keputusan gitu ya nah sehingga ketika kita melihat wah itu ternyata bisa achievable bisa diekskusi ya nah yang menyatakan eh ayo dong kita terapkan itu jangan kita tapi orang-orang yang kita influence yang kita influence ketika mereka bilang eh Mas Ajis boleh dong kita buat kayak gitu nah itu berarti dia udah memiliki engagement nah engagement ini penting karena kalau misalnya hanya kita yang punya ide dan kita merasa itu penting yang lain merasa ah itu hanya sebagai pelengkap aja itu agak sulit masih nanti kita yang berdarah-darah sendirian ngerjain itu nah si leaders ya komponen leaders itu adalah influence ya bagaimana kita meng-influence lingkungan kita ya kalau misalnya punya tim kita meng-influence team subordinat kita atau misalkan antar manager ya atau kita meng-influence management sehingga mereka memberikan blessing baik dari sisi funding kemudian dari sisi waktu support dan sebagainya nah itu salah satu komponen leadership ya nah dan ada beberapa riset itu ternyata membuktikan itu organisasi itu kalau di mapping ya dan leadernya itu ada mati dua kali dua ya antara digital mastery sama digital leadership saya ingat tuh baca bukunya Westernman terkait dengan digital leadership nah perusahaan yang paling bagus ketika dia memiliki leader pemimpin ya dengan profesiensi di bidang digital ya dia at least dia tahu itu esensi dari machine learning artificial intelligence internet of things ya ya itu dia tahu itu apa dan bagaimana mengoptimalkan untuk organisasi ya terus yang kedua di sumbu X nya itu adalah leadership ya dia mampu melakukan transformasi di organisasinya ya dan kalau kita bikin kuadran kalau kita belajar kuadran trigonometri itu ada kuadran satu ya sisi kanan atas itu yang paling bagus jadi dari sisi skillset digitalnya bagus dan leadershipnya to execute atau implement juga bagus dan itu kita sebut dengan digital champions nah digital champions ini merupakan kuadran-kuadran orang yang leadingnya baik itu di organisasi atau di kehidupan saat ini jadi kita harus mengasah terus ya mengasah terus skillset kita di bidang digital dan saya tekankan sekali lagi digital itu nggak selalu identik dengan coding teman-teman nggak usah merasa khawatir wah saya belajar digital langsung belajar coding nggak kita sesuai dengan disiplinnya kita ya misalkan sebagai fresh graduate ya tadi pertanyaan jidatnya tinggal disuaikan kita fresh graduate itu di bidang studinya apa misalkan studi kita marketing saya coba yang beda nih dengan matematik statistik atau computer science misalnya marketing terus pertanyaannya emang kalau misalkan belajar S1 nya marketing nggak bisa kontribusi di bidang digital justru bisa kita sesuaikan nih kalau marketing kan tujuannya itu adalah untuk mendeliver value ke konsumen ini dari sisi definisi jadi saya secara evaluasi definisi mendeliver value bukan meng-increase sales karena kalau meng-increase sales itu hanya short term jadi kita bisa meningkatkan sales ya dengan cara apapun ya udah dalam jangka pendek bisa naik tapi dalam jangka panjang itu pasti konsumen kita melihat value ya dibalik yang kita deliver makanya saya bilang itu mendeliver value nah cara mendeliver value teman-teman IT pembetulan sain itu sudah mendeliver platformnya tapi dari sisi konten kemudian dari sisi engagement ke calon konsumen itu dibutuhkan creativity humanity dari sisi marketers ini saya mencoba mengilustrasikan dengan contoh nyata jadi peran marketers itu bagaimana dia memahami understand itu consumers itu yang harus dilakukan seorang marketers dia harus tahu dulu apa yang ada di bedak calon konsumennya biasanya dia mengidentifikasi apakah prioritenya itu sebagai dia hanya aware atau dia memiliki motivation atau dia sebenarnya sudah masuk ke fase needs dia sudah benar-benar butuh dan harus di setiap fase dia meng-influence awalnya dia kasih informasi dia ajak bincang-bincang atau mungkin awal dia menanyakan kabar itu sebagai fase awal untuk meng-influence dari sisi awareness selanjutnya dia mulai masuk ke kita juga bisa bantu kalau misalnya ada masalah seperti itu dengan cara ini jadi perspektifnya agak beda bukan ujuk-ujuk kita langsung nawarin produk enggak tapi kita ketemu calon konsumen kita ketemu calon konsumen kita kita sudah memahami problemnya mereka apa dan kita enggak harus selalu sebentar ya oke ya biasa ya kita kerja sekarang dari rumah rumah antara ruang keluarga dan ruang pekerjaan jadi kita juga mau pakai ini nah oke saya lanjutkan lagi ya jadi tadi sebagai digital marketers nah perannya marketers itu bisa memahami konsumennya itu jauh lebih baik ya dan data informasi yang didapat dari konsumen itu merupakan insight dan feedback yang harus digunakan pada saat kita meng-create platform dan kontennya nah itu itu peran dari digital marketers jadi enggak selalu identik dengan codingnya namun kalau misalkan teman-teman yang ingin belajar mengenai mengolah data kemudian menggunakan machine learning AI internet of taste itu juga sangat dimungkinkan ya di era saat ini banyak platform community ya platform community itu bahkan free of charge saya saya 5 tahun terakhir itu belajar dalam itu di bidang data analytics statistik dan machine learning dan saya tidak pernah sama sekali untuk ikut kursus ya karena saya merasa apa yang saya pelajari di bidang statistik matematik kalkulus multifariet analisis dari bachelor master sampai phd itu merupakan fondasi yang sangat dimutukan untuk data analytics dan machine learning sehingga saya harus belajar tinggal mandiri dan saya kasih tips lagi belajar yang paling mudah itu adalah belajar dari studi kasus ya jadi kita mengidentifikasi ini dari sisi pekerjaan ini saya jelasin dari sisi individu masuk level individu ya kita melakukan sensing di kerjaan kita itu ada problem apa sih yang gak bisa didress oleh teman-teman kita yang lain misalkan tadi saya bekerja di salah satu BUMN itu kalau misalkan membuat FS sudah banyak yang jago apalagi kalau melakukan customer survey karena itu ada jalan-jalan dinas saya pernah jalan-jalan dari Surabaya sampai Bali dua minggu lumayan lah kita belajar konsumen mengetahui concern mereka dan juga collect data kemudian itu banyak yang bisa melakukan itu dengan sensi kita tahu pekerjaan apa yang di kantor itu gak banyak yang bisa melakukan itu jadi kita mengidentifikasi sensing itu mengidentifikasi kita identifikasi dan salah satu hal yang gak banyak waktu itu dilakukan adalah mengolah cash flow financial cash flow itu dengan model probabilistic itu itu adanya di kampus adanya di jurnal-jurnal kampus kalau tesis orang bikin pakai kayak gitu pakai model Monte Carlo dan lain-lain kalau saya orangnya agak aneh tapi saya anehnya positif saya pengen apa yang kita pelajari di kampus itu bisa kita terapkan di pekerjaan dan disitulah kita merasa itu knowledge yang kita dapat dari kampus itu matter itu penting saya coba terapkan itu pendekatan Monte Carlo untuk probabilistik analisis kalau kita tahu kalau membuat cash flow buat cash flow itu juga banyak yang jago banyak kita pintar jadi saya nggak mau mengadres sesuatu yang orang lain bisa tapi kita mengidentifikasi orang yang nggak bisa kita identifikasi dan tinggal pertanyaan itu adalah gimana caranya kita men-sizing sizing itu men-implement atau kita mau mengeksekusinya jadi sizing ini bagaimana kita menangkap peluang itu dan men-exekusinya jadi messaging ini saya tahu kalau melakukan probability analysis saya harus memahami tools HBC saya harus belajar dari buku ini dan sebagainya dan alhamdulillah saya sudah belajar di master teknik kimia untuk simulasi resiko saya simulasi resiko tesis saya juga di bidang simulation untuk gas processing dan saya secara waktu itu secara cepat directly saya coba implementasikan dan itu merupakan salah satu pekerjaan yang sangat valuable waktu itu karena saya jadi banyak diikut sertakan di projek-projek tim lain untuk mengakses project charter jadi kalau misalkan sudah masuk ke financial modeling itu biasa coba dong hari di Wintag untuk membuat simulasi resiko dengan Monte Carlo di Sisono Ring software nah itu merupakan salah satu contoh saya di organisasi termasuk juga pada waktu saya bekerja di grupnya Pertamina di Amesokit itu ada gap yang saya coba isi di sana karena kita punya data banyak kita punya bisnis dari Aceh sampai Papua untuk transportasi BBM untuk transportasi itu kita punya terminal mengelola terminal BBM itu kan kita punya data dari data produk kemudian data dari market data keuangan dan lain-lain itu data internal nah kita tahu yang namanya intelligence itu itu ketika data itu menjadi value dan data internal itu aja nggak cukup saya coba kombinasikan dengan data eksternal sebagai ekonom saya udah familiar untuk cari data di BPS kemudian dari Putmeg atau Bloomberg atau macam-macam ada Thomson Reuters dan sebagainya saya ngambil data market misalkan data market itu kita mau tahu nih kalau kita invest itu industri mana sih yang bagus dari sisi investasi return yang paling bagus saya tinggal cari aja proxy dari sisi market itu adalah GDP saya punya data dari BPS itu GDP untuk dimensi wilayah per provinsi dan juga dimensinya itu adalah sektor industri jadi kalau teman-teman baca itu survei pendapatan berdasarkan lapangan usaha itu ada per industri nah itu saya buat end to end kita sebut dengan bisgen business intelligence jadi bagaimana mengintegrasikan data internal dan data eksternal sehingga kita tahu nih kalau invest itu di kuaran paling kanan kuaran satu itu artinya dari sisi market paling bagus itu dari data eksternal dan dari sisi core kompetensi kita itu data internal itu juga kita paling bagus nah itu kita katakan dengan aggressive investment jadi saya menggunakan kuadran strategic management yang dikembangkan berdasarkan BIN dan Mason jadi saya itu Mas Haji karena saya belajar terus-menerus dan saya juga kerja terus-menerus jadi saya bukan belajar jadi dosen terus saya nggak kerja jadi saya melakukan itu simultanus simultanus jadi belajar dan bekerja dan bekarya itu saya melakukan bersamaan karena saya percaya ada semacam co-creation value ketika kita mengerjakan beberapa hal dan kita mampu untuk mengenhance keterkaitannya jadi ada interrelational antara pekerjaan perkuliahan dan juga kehidupan kita sebagai pribadi di rumah misalkan tadi saya bilang bagaimana saya meng-create BI Business Intelligence itu untuk menjawab kebutuhan organisasi untuk invest di mana dan itu saya gunakan BCG Matrix itu merupakan framework strategic nah sementara toolsnya itu itu merupakan tools data analytics saya menggunakan Power BI Tableau jadi ada tiga hal ini tiga hal yang saya coba integrasikan jadi pekerjaan saya sebagai corporate planning itu dari data-datanya kemudian kita menyusun RKAP dan RGPP itu terkait dengan perencanaan bisnis ke depan seperti apa terus yang kedua itu statistical tools dan machine learning saya menggunakan Power BI dan Tableau jadi untuk melakukan clustering membuat clustering kemudian melakukan prediction market ke depan trendnya seperti apa itu merupakan tools-tools machine learning dan terakhir itu saya menggunakan framework strategik yang saya pelajari juga di bidang strategik di doktoral jadi itu merupakan value co-creation karena kalau misalkan saya lulus saya hanya mengajar saja saya sayang saya sebagai praktisi saya sudah 12 tahun kerja terus-menerus dan saya merasa itu sebenarnya kerjaan dan kuliah itu esensi adalah pengetahuan pengetahuan dan pengalaman dan yang paling bagus itu ketika kita bisa meng-create co-creation value jadi ada value yang bisa dikembangkan bareng-bareng dan itu jauh lebih valuable menurut saya dan bisa men-differentiate kita dibandingkan talent-talent yang lain mungkin gampangnya gini aja deh kalau misalkan teman-teman data analytics data scientist itu backgroundnya computer science matematik atau statistik mereka emang jago ya secara metode dan coding tapi dari sisi domain expertise domain expertise itu pengetahuan mengenai bisnis mungkin mereka ada gap di sana karena mereka belum tentu mempelajari bisnis model innovation knowledge management how to manage people itu mereka tidak pelajari itu sebaliknya saya sekarang selesai sebaliknya kalau kita hanya belajar dan menalami hanya dari aspek management bisnisnya saja tanpa kita juga mengetahui dan mampu mengoperasikan kemampuan untuk mengolah data itu juga ada gap di sana saya gak mengatakan mana baik dan mana yang buruk tapi saya hanya lihat dari perspektif complementary yang paling bagus buat saya ketika kita mampu meng-complementarikan antara kemampuan statistik machine learning sampai mendeliver menjadi value apakah mendasarkan produk kita service kita dan sebagainya disinilah menurut saya ada profesi baru terlebih terlebih data analytics atau data scientist jadi itu merupakan kombinasi kombinasi dari tiga studi pertama itu adalah math statistics terus yang kedua itu computer science dan yang ketiga itu adalah business knowledge domain expertise nah alhamdulillah saya dari sisi statistik itu sudah banyak belajar nah teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar kalkulus kemudian matematical modeling itu dulu kita belajar pakai matlab itu sudah bahasa programming kemudian pernah juga belajar multivariate analysis atau econometrics itu kita pakai SPSS Stata E-Fuse dan Stata itu kan itu merupakan programming language hampir sama kita belajar dengan R-programming atau Python jadi saya sih selalu ini mencoba meng-campaign di link-in teman-teman nanti bisa visit juga link-in saya kita bisa menjalin pertemanan disitu ada sekitar 25 ribu alhamdulillah followersnya saya rutin daily posting dan salah satu misi saya itu adalah menghapuskan momok belajar itu sesuatu hal yang menakurkan itu saya diklaim terus jadi biasanya saya melulis status belajar machine learning itu mudah itu merupakan safe reminder juga buat saya karena saya tidak mau mendikotomikan belajar matematik belajar coding itu susah itu sudah salah secara mindset kita sudah tidak bagus ini saya coba cerita juga dulu saya SMP itu merupakan pelajar yang rankingnya terbawah saya ranking terbawah dan pada saat masuk SMA itu saya masuk SMA asal negeri jadi saya masuk SMA 11 dan itu di pinggiran kota di pinggiran kota Medan SMA 11 itu kita sebut tembung ya itu pinggiran kota Medan saya masuk SMA asal negeri dan peringkat saya itu berdasarkan peringkat NEM itu terbawah ya karena saya dulu SMP lumayan bandal gitu ya jadi pas SMA masuk peringkat paling bawah ibu saya berkata kan wah kamu tuh rejeki banget nih bisa masuk padahal kayaknya gak bakal mungkin gitu ya nah waktu itu saya coba merenung apa sih yang membuat saya seperti ini jadi nilai matematik saya itu hanya 4, sekian fisika saya juga 4, sekian jadi saya di selama SMP itu ngerasa matematika fisika itu hal yang menakutkan ya mungkin dari gurunya awalnya galak ya dan saya ngerasa memang talenta saya bukan disitu saya gak suka begitu saya lebih banyak menghabiskan sependek waktu lebih bermain musik main band segala macam sehingga saya sering bolos sekolah dan pelajaran itu udah males lah nah di SMA kelas 1 saya coba merubah mindset itu jadi triknya itu agak unik juga ya yang namanya brain kita itu like a muscle seperti otot ya kita pertama itu harus reprogram itu mindsetnya kita jadi hal pertama itu kalau kita mau belajar sesuatu jangan bilang itu susah itu udah salah menurut saya tapi kita seolah-olah itu mudah saya pasti bisa kalau dalam psikologi atau behavioral itu kita katakan sebagai galatea effect atau tuh roesental effect itu ditemukan oleh psikologi David Roesental jadi ketika kita mengatakan saya bisa itu mindset kita berubah jadi ketika misalnya mas hadis mau belajar nanti skill tentu saya bisa itu merupakan entry point entry point manusia pada hakikatnya yang diberikan brain diberikan otak yang cukup bagus bisa mengolah data bisa mengolah informasi kita bisa belajar jadi dimulai dulu dari kata mudah jadi misalkan kalau sekarang orang bilang oh itu coding python susah jangan jangan bilang susah salah ah itu mudah saya selalu bilang gitu bukan berarti saya menjepilikan bukan karena saya melalui itu juga memang pada saat kita pelajari itu ada yang susah pasti tapi kalau dari awal kita bilang ah itu susah pasti malas ikutan pasti malas belajar saya yakin kalau semuanya dimulai dari kata susah itu gak ada yang dimulai tapi biasakan itu mudah terus pertanyaannya belajarnya dari mana kalau saya itu belajar dari kasus tadi kasusnya bagaimana men-develop BI untuk investment decision kita mau invest di sektor mana yang sesuai dengan core competency kalau teman-teman yang ikut di workshop tablo saya itu berarti kita mau investasi di sektor mana itu merupakan measure jadi measurement itu adalah dependent variable berarti kita sudah tahu sektor itu adalah dimensi kemudian dimananya itu degree-nya itu adalah GDP-nya atau investasinya terus pertanyaan yang kedua yang sesuai dengan core competency kita kita men-transak itu berarti core competency bisa dari portfolio produk kita jumlah konsumen kita kemudian proksi berapa lama kita bisnis itu dan sebagainya atau jumlah karyawan kita yang alih di bidang itu itu merupakan proksi dari core competence sehingga kita tinggal ngumpulin data Y1 Y2 kemudian X1 X2 sampai X kian terus datanya kita olah kita transform disini butuh butuh inilah jam terbang buat mentransformasi data karena kalau data dia format tertentu kalau kita bikin kayak tabling langsung kita olah itu kadang nggak jalan tapi kita harus bikin scatter jadi scatter data kita transform dari kolom barulah itu jalan bikin animasi dengan lain itu cara yang paling mudah ketika saya mencoba belajar data analitik sama machine learning terus yang kedua misalkan kemarin gimana sih caranya kita memprediksi pelanggan kita yang berhenti berlangganan dan saya mencari tahu oh ini ternyata kisah banyak machine learning itu disebut dengan chart analysis atau di bidang pekerjaan juga gimana caranya kita bisa menekan turnover jadi employee turnover jadi pegawai kita yang resign itu faktornya banyak bisa dari faktor personalnya lipungan kerja dari sisi leaders dan sebagainya itu kan data-data semua itu kita bisa gunakan sebagai explanatory variables sehingga kita identifikasi oh kalau misalkan memprediksi berarti kita masuk case-nya itu adalah classification nah kita tahu di statistik kita belajar logistic regression nah di misalnya kita tinggal cari kalau misalnya mau buat classification apakah kita pakai model R4 atau pakai misalnya random forest atau lain-lain itu tinggal pilihan tergantung dari sifat data kita kemudian granularity dari data dan nanti dari sisi precision dan akurasi dari model nah itu cara saya bagaimana kita memulai dan yang paling saya tekankan tadi jadi teman-teman itu harus mereprogram jadi sebelum meng-coding data algoritma yang perlu di-coding itu di mindset kita jadi itu mudah itu dulu dan gak usah ini gak usah terjebak ketika ada lihat orang wah ini codingnya susah-susah gak ada yang susah jaman sekarang itu gak ada salahnya kita melakukan knowledge absorption kalau bahasa tanggih knowledge absorption tapi bahasa pasaran itu copy-paste itu wajar menurut saya emang semua programmer kemudian ahli coding itu men-develop codingnya sendiri gak juga namanya kita belajar wajar dan itu semuanya rely on personal values kita yang lain purpose kita kalau saya sih belajar data analytics machine learning tujuannya bukan menjadi ahli programmer ahli coding bukan tapi tujuan saya memang pada dasarnya sebagai business leaders yang harus mendeliver value ke konsumen dan perusahaan nah jadi coding itu merupakan tools hanya alat bantu untuk mentranslasikan problem yang ingin kita address sehingga menjadi value atau solusi untuk konsumen jadi lokusnya penekanannya bukan di codingnya tapi kemampuan kita untuk beratasi jadi kalau ke depan pun nanti ada namanya lain-lain bukan bukan kecepatan kita untuk memahami dan mengoperasikan itu itu menjadi distinctive value dibandingkan individuals yang lain jadi disini saya mulai tadi personal values kita harus mereprogram subconsist mindsetnya kita jadi ada alam bawah sadar kita itu jangan mengatakan itu sulit salah itu mudah dan terkadang ada ada beberapa orang segelitir orang itu mengartikan ah hari itu menganggap sepilih bukan tapi itu merupakan strategi saya untuk mereprogram mindsetnya jadi saya menganggap itu mudah sehingga yang kita investasikan selama kita belajar kita kemudian bekerja dan lain itu merasa worth it ada hasilnya karena kalau misalnya semuanya dimulai dari wah itu saya pasti gak mungkin percaya deh itu bakal gak mungkin juga jadi banyak penemuan-penemuan besar itu tentunya itu berdasarkan suatu hal yang dia yakin dia bisa jadi tadi Galatia Efek itu atau Rosenthal Efek itu udah banyak di riset di riset dan itu ada pengaruh jadi misalkan kita ngajar sebagai guru atau dosen kita bilang nih mahasiswa kita kamu mah gak bakal bisa beginian dia tahulah kemampuan kamu cetek kamu gak mungkin bisa belajar begini itu berdasarkan riset dan statistik itu dibuktikan grup yang ditreatment dengan cara apa ya namanya tadi itu underestimate dengan memberikan valuable feedback mereka itu berbeda performance sementara grup yang lain ini dengan asumsi ini mereka itu knowledgenya sama kapasitasnya sama itu dibuktikan berdasarkan riset-riset psikologi dan behavioral kelompok yang lain yang dia diberikan motivasi dia bilang wah saya yakin kamu pasti bisa kamu itu udah pinter banget kamu itu hasilnya beda nah itu kita katakan sebagai prosental effect atau galatea kalau dari sisi guru ke individuals atau leaders ke subordinat itu kita sebut juga pigmalion tapi kalau dari individunya yang mengatakan saya bisa itu galatea atau resept jadi teman-teman itu harus mulai dengan optimisme harus dimulai dengan optimisme jangan dimulai dengan wah saya gak mungkin bisa saya gak mungkin itu percaya lah gak bakal mungkin jadi ini dua hal ini penting banget kita harus men-define perkursusnya kita apa dan kita harus mereprogram mindset-nya kita jadi misalkan tadi Gidan bertanya misalkan oh saya sebagai disiplin apa tadi kan saya udah marketing udah tau ya bisa masuk ke digital marketing atau misalkan HR lah psikologi itu banyak riset-riset sekarang gak mengarahnya ke psikologi disiplin behavioral itu merupakan studi interdisiplinary antara manajemen dengan psikologi jadi saya belajar strategic management itu itu ada beberapa komponen ada sisi environmental ada sisi planning school termasuk juga behavioral itu dijelaskan oleh meanswork jadi psikologi itu penting banget karena kan kita mengolah organisasi tadi definisi itu adalah sekumpulan values dari manusia yang mereka memiliki feeling memiliki ambition memiliki emotion dan sebagainya kita harus memanage feelings talent dan sebagainya sehingga bisa achieve share goals jadi tujuan bersama sehingga sebagai psikolog ini sangat penting juga di era digital misalkan teman-teman tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana meminimize employee turnover atau employee attrition kita bisa menggunakan machine learning yang mengerjakan tidak perlu teman-teman psikologi tapi input yang digunakan seorang data scientist di dalam classification model itu merupakan justifikasi dari HR misalkan kita mau menjelaskan kenapa sih perusahaan kita banyak yang resign padahal dari sisi kompensasi kita itu sudah bagus dibandingkan industri-industri yang lain nah ini sekali lagi kalau dari sisi filosofis kalau hanya mendefinisikan organisasi sebagai mesin ya treatmentnya seperti itu ya tapi kalau kita misalnya sebagai HR yang bagus yang melihat oh disana ada emosi ada psikologi ada award ada award dan sebagainya dan disitu kita bisa mengidentifikasi ada variable lain yang mempengaruhi kenapa orang bisa resign gak hanya dari sisi package gak hanya dari sisi salary misalkan dari sisi award ya penghargaan penghargaan manajemen kira-kira ide dia diapresiasi iya apa enggak sehingga hanya dari oh dia dikasih award enggak kasih award itu hanya attribute tapi ketika talent itu memiliki ide dan dia mengimplementasikan apakah dia dibully atau dia malah dibiarkan sendiri itu kan itu merupakan data ya yang juga mempengaruhi kenapa orang itu resign ya atau misalkan komunikasi dia dengan atasan ada beberapa quote menyampaikan orang itu bukan resign karena perusahaan tapi karena leadersnya jadi dia enggak dapat kemistrinya kemudian prioritasnya lain style-nya beda itu juga merupakan faktor yang mempengaruhi orang resign jadi sebagai HR itu bisa mengidentifikasi variable yang digunakan untuk melakukan employee predictive model employee attrition jadi si employee kita keluar itu karena ada variable dari sisi employee gajinya tadi dia diberikan apresiasi kemudian lingkungan yang men-support apa enggak itu ada beberapa case-case employee attrition itu dia tidak hanya menggunakan variable yang sifatnya tadi hanya dari sisi di permukaan survey specter itu hanya dari sisi gajinya kemudian dia sudah promosi apa belum tapi ada aspek-aspek lain jadi kita bisa uncover reality yang sebelumnya enggak dipahami orang misalkan komunikasinya nyambung apa enggak kemudian ekspektasinya dia sama perusahaan makanya ada survei-survei jadi si HR bisa melakukan survei tingkat kepuasan konsumen juga tingkat kepuasan karyawan terhadap manajemen itu bisa digunakan juga sebagai indikator awal dan sebagai data set untuk explanatory variable yang menjelaskan kenapa terhormat tinggi nah itu misalkan kita sebagai HR banyak ya bisa juga misalkan apalagi ya kita coba yang di luar matematik statistik dan computer science misalkan sebagai petroleum engineers itu pasti sangat berpengaruh bagaimana kita bisa mengestimasi reserve reserve kita dengan probabilistik model kalau tadi saya bilang dengan muntung Carlo kita bisa mengestimasi 2P 3P nya possible proven dan sebagainya itu dengan modeling dan di modeling itu kita tidak hanya mengestimate model statistik atau ekonometrics tapi kita melakukan spatial modeling jadi ada beberapa case saya lihat saya juga kemarin sudah coba juga di R programming kita bisa memodelkan subsurface model jadi dari permeability dan lain-lain itu berdasarkan spasial jadi kelihatan color-nya konturnya teksturnya kelihatan nah itu itu merupakan teknologi digital yang dikembangkan untuk para engineers banyak juga misalkan teman-teman di bidang ISSA sekolahnya lingkungan atau safety atau sekarang SMK3 kita bisa menggunakan machine learning itu untuk memprediksi insiden di lapangan atau misalnya kecelakaan itu sekarang kita sudah masuk ke computer vision jadi dari wajah orang itu bisa diprediksi feelingnya dia dia senang atau bahagia atau kita juga bisa memprediksi tingkat kelelahan orang dari kaut wajahnya dan itu kita cocokkan nanti dengan data-data dia sudah berapa trip antar mobil tangki dia sudah dalam sebulan ini kerja berapa jam kemudian data-data pada saat dia inisial check up itu kita integrasikan kita konfirmasi dengan spasial data jadi dari kaut wajahnya pada saat kita tangkap di kamera terus kita cocokkan dengan data setnya kita jadi ada itu merupakan tadi testing data jadi kita tinggal uji berdasarkan data trainingnya kita sehingga nanti muncul prediksinya berapa persen orang dia selamat atau dia sebaliknya mengalami insiden sehingga kita mendapatkan value itu adalah predictive predictive value jadi kalau misalkan dia dari model national learning ternyata most likely akan celaka kita bisa mencegah sehingga permitnya gak keluar nah itu teman-teman ICSC SMK3 juga bisa melakukan itu awalnya memang rasanya berat tapi saya bilang tadi jangan dimulai dengan kata gak mungkin tapi mungkin dulu bisa dimulai gini misalkan di pekerjaan kan banyak juga saya juga sebagai konsultan di beberapa perusahaan saya selalu bilang kalau mengenai transformasi teknologi itu sebenarnya gak susah teman-teman tinggal cari ekspertnya siapa konsultannya siapa yang ahli panggil dia terus kita kolaborasi dalam bentuk project workshop nah kenapa penting kolaborasi si konsultan ini tuh memahami typical case yang sudah terjadi di case-case yang lain terus dia juga sudah memahami dari sisi coding platform dan lain tapi dari sisi user user itu memiliki domain expertise domain expertise dia yang benar-benar memiliki understanding terhadap bisnisnya bisnis model konsumennya stakeholdersnya terus kondisi di lapangan dan lain-lain ini paling penting menurut saya sebagai elemen data science yaitu domain expertise karena kalau misalkan kita salah mengidentifikasi input variables berarti mau secanggih apapun metode machine learning kita pasti output kita juga akan keliru jadi grade in itu grade out kita harus benar-benar mengidentifikasi kalau misalkan tadi kita mau mengidentifikasi mau membangun model prediksi yang menyebabkan tingkat kecelakaan itu apa kalau teman-teman SMK 3 itu sangat familiar jadi dicek kan berdasarkan fit to worknya kemudian dari load beban kerjanya terus dari sisi skillsetnya apakah dia sudah dibekali prosedurnya SOP-nya kemudian dia sudah diberikan semacam coaching dan sebagainya itu merupakan data set data set yang kita bisa masukkan nanti either dia sebagai numbers numerik atau dia kategorik apakah dia sudah mendapat training pembangkalan iya apa enggak itu kan kategorik atau misalkan dia sudah mendapatkan training berapa jam dalam setahun terkait dengan handling skill tertentu itu jamnya menjadi numerik jadi kayak gitu itu penting banget saya banyak membantu beberapa klien itu yang paling penting itu kenapa kita menggunakan variable ini kenapa enggak variable itu 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 knowledge dari sisi user jadi ini ya berfokus lagi ke orangnya seperti itu ya ya betul seperti ya apa namanya kreativitas maksudnya di dalam digital ini apa ya ya memang pada ini juga perlu semakin perlu untuk memperkuat diri kita diri manusianya sisi humanisnya seperti tadi kreativitas seperti itu dan humanity dan wisdom seperti itu ya Pak mungkin sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan apa namanya kegiatan untuk sharingnya kita foto bersama dulu kita lihat dulu foto bersama nanti kita lanjutkan lagi oke siap gak kerasa udah mau jam 5 saya iya Pak nah untuk foto kali ini akan dipandu akan saya pandu seperti itu nah untuk peserta dimohon berkenan untuk menyalakan videonya monggo oh ini banyak pertanyaan nanti setelah ini kita jawab lagi ya iya Pak ya oke mungkin yang lain silahkan untuk perkenaan menampilkan foto kita foto ini jadi record siapa tahu nanti diantara teman-teman disini ada jadi dirjen ada jadi menteri at least dulu pernah foto bareng nih ya kan siap-siap ya Pak nah oke foto kali ini ada dua kayak ya dengan style mungkin style formal dulu terus yang kedua nanti kayak kaya bebas nah mungkin nanti akan screen-screen saya hitung sampai tiga satu dua tiga sekarang kaya bebas teman-teman silahkan berkaya cuman dan aneh-aneh satu dua tiga oke selesai mungkin ini untuk selanjutnya ini Pak tentang tentang membangun apa namanya portfolio karir gitu ya jadi kalau melihat dari penjelasan apa tadi apakah ada perbedaan gitu di era digital dengan era sebelumnya gitu memang yang paling terlihat adalah bagaimana kita memperkuat diri diri kita yang memang hal itu tidak dimiliki oleh mesin seperti kakti-kakti maniti lalu ini Pak dalam proses bapak berkarir apa sih kemungkinan yang dilihat oleh industri dalam menyeleksi portfolio talent ya oke ini berarti masuk ke slide yang berikutnya pas banget jadi kalau misalnya ditanya industri kebutuhannya apa kita rely on statistics jadi ada lembaga consulting research itu yang rajin banget untuk merecord dan meranking dan salah satu findings dari mereka kira-kira transformasi digital ke depan itu arahnya kemana teman-teman bisa melihat yang di garis kanan ini di barcat warna biru ini merupakan investasi yang dikeluarkan oleh responden artinya seberapa banyak investasi di bidang ini sementara yang kuning ini itu trendnya yang menurun investasinya sehingga kita bisa melihat dinamika transformasi digital itu ngaraya ke BI sama data analytics kemudian cyber security cloud service tadi kita katakan IoT internet of things transformation digital business ini digital marketing kemudian ada customer user experience kalau teman-teman computer science familiar dengan UI, UX dan yang terakhir ini ada AI dan machine learning jadi ini merupakan arah direction digital transformasi yang terjadi saat ini dan ke depannya at least ini untuk 5 tahun ini bakal kejadian seperti ini ini dirangkum arahnya seperti ini ini merupakan skillset yang teman-teman sebaiknya kuasai saya alhamdulillah saya belajar mandiri untuk di data analytics BI saya pakai Tableau for BI sebelumnya saya pakai Excel tapi Excel itu udah mulai agak lemot kalau datanya makin banyak dan toolsnya terbatas dan kurang interaktif dan kurang praktis untuk praktisi padahal kita maunya itu dia meling langsung dengan dashboard dengan dashboard analytics dan embedded fungsi analytic machine learning itu saya integrasikan makanya saya belajar dari awalnya BI sekarang saya masuk ke programming jadi front end visualisasi itu visualisasi kan sifatnya hanya deskriptif sama diagnostic data jadi levelnya di surface permukaan dia hanya menjelaskan sales kita bulan ini seperti apa segmen terbesar dari market yang mana CAGR kita growth kita berapa persen hanya sebatas itu tapi kalau misalkan kita mau mengklasifikasi klasifikasi kira-kira konsumen kita berhenti berlangganan karena faktor apa kemudian tadi karyawan kita itu keluar gara-gara apa terus kalau misalkan kita mau teman-teman banking mau memberikan kredit kredit scoring itu faktor apa yang harus kita collect kita harus assess dan sebagainya itu pakai machine learning advanced analytics sehingga saya masuk juga ke sini jadi teman-teman bisa pelajaran ini nggak harus semuanya karena data saintif itu beda-beda ada data engineer data engineer itu terkait dengan teknologinya jadi menstore data kemudian men-enhance big data itu terkait dengan hard structure-nya jadi hard software-nya sorry hardware-nya tapi kalau misalkan kita karir pan-edup sebagai bisnis analis itu bisa mulai dari bisnis analytics atau statistik sama mat tadi bisa langsung masuk ke data scientist atau data analytics jadi tidak harus menguasai semuanya tapi at least kita harus petahin passion kita dari mana pertama itu passionnya kita dari mana karena ini akan menentukan long term engagementnya kita bisa aja kita pelajari mana aja tapi ternyata nggak sesuai dengan passionnya kita jadi teman-teman harus men-define apakah saya lebih senang komunikasi lebih senang melakukan analisis atau lebih senang terhadap art seni semuanya itu bisa tinggal nanti kita sesuaikan dengan skill set harus kita kuasai at least kalaupun misalkan kita nggak menguasai skill set at least kita tahu di tim kita siapa yang harus kita kolaborasikan kita harus kolaborasi dengan siapa dan kita menjadi domain expertise expertnya jadi kita yang merancang input variable-nya kemudian membuat feedback kemudian mereview model dan sebagainya itu kontribusi kita dan paling penting itu bagaimana mendeliver value dari digital innovation itu yang paling penting karena kita mau bikin coding secanggih-secanggih apapun tapi kalau nggak bisa mengadress problem di pekerjaan ya itu nggak valuable jadi priority kita itu adalah consumer kita digital mindset itu salah satu cirinya adalah konsumen jadi prioritas kita itu konsumen kira-kira ini arahnya digital arah ini selanjutnya saya mau coba menjawab pertanyaan di grup Mas Ajis sudah banyak banget biar terjawab semua sebelum kita sisi tutup saya coba top share misalnya tadi pertanyaan dari ini dari Liana bagaimana menentukan karir ke depan apakah fokus pada posisi yang kita harapkan atau mencoba setiap luar dan bagaimana menurut Bapak lulusan S1 yang melanjutkan S2 dalam sudut pandang HR apakah S2 mampu meleverage kemampuan kita ini bagus banget ini pertanyaan dari teman kita Liana jadi karir ke depan tadi saya coba ilustrasikan dengan findings-nya dari Gartner jadi ke depan itu eranya ke digital saat ini juga sedang menjadi dari sisi teknologi kemudian dari sisi lingkungan kita menghadapi post-pandemic dan economic recession jadi kreativitas kita kemudian value yang bisa kita contribute untuk organisasi dalam pemulihan ekonomi keuangan dan lain-lain itu menjadi yang sangat penting jadi kita bisa mulai dari pekerjaan kita saat ini apakah tadi kita sebagai HR sebagai bisnis support bisnis analis bisnis development semua itu penting sekali di era digital karena digitalisasi itu itu one thing terkait dengan teknologi tapi me-leverage digital digitalisasi itu merupakan domainnya manusia jadi muscle learning dibiarkan sendiri gak ada gunanya juga karena yang meng-create itu kita kita manusia kita yang memberikan algoritma coding dan input modeling juga berdasarkan problem yang kita address di lapangan jadi teman-teman berkarirlah di bidang apapun dan yang paling penting itu kemampuan kita beradaptasi dengan perubahan jadi kalau di terminologi strategi management itu ada kita kenal dengan absorptive capacity jadi kapasitas kita untuk mengabsorpsi transformasi yang terjadi itu menjadi hal yang paling penting distinct value kita dibandingkan individual yang lain mungkin ada expert Darwin menyatakan jadi makhluk yang paling kuat itu bukan yang akan bertahan tapi yang beradaptasi terhadap perubahan nah itu yang pertama terus yang kedua tadi bagaimana meletrize value ketika kita melanjutkan berikan master nah ini menjadi sebuah pertanyaan besar juga bagi banyak di benak orang jadi saya sering share juga di link saya sering bilang ada satu status lumayan viral ada hampir 500an yang merespon saya selalu bilang esensi kuliah itu bukan gelar tapi pengetahuan dan pengalaman dengan premis ini ini ada beberapa konsekuensi secara logik pertama teman-teman tidak perlu kuliah untuk mendapatkan pengantauan dan pengalaman sepanjang teman-teman yakin dengan kemampuan belajar dengan lingkungan yang ada saat ini itu bisa mendukung untuk safe learning dan melakukan pembelajaran yang terus menerus continuous learning namun kalau kita melihat realita yang terjadi di lingkungan kita tidak banyak juga lingkungan yang men-support untuk belajar ketika kita menghadapi situasi seperti ini dan kita juga memiliki peluang ada sebagian rezeki atau mendapatkan beasiswa tidak ada salahnya menurut saya untuk melanjutkan pendidikan karena itu merupakan media 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 untuk mengisi pengetahuan selanjutnya ada konsekuensi yang ketiga orang bilang emang kalau misalnya kuliah berarti bakal lebih bagus tidak juga karena tergantung dari purpose di awal purpose orangnya banyak juga orang kuliah itu tujuannya lain hanya ingin mendapatkan kenaikan jabatan jadi sifatnya instrumental saya gak menyalahkan karena itu tergantung dari individu kita mau objektifnya sebagai apa tapi kalau teman-teman mau menjadi pribadi yang growing tumbuh terus mau belajar terus saya yakin esensi kuliah itu adalah pengetahuan dan pengalaman jadi knowledge-nya yang diukur kalau misalkan kita tahu ada tokoh nasional menyatakan ijazah itu cuma bukti orang pernah sekolah dan tidak menjamin orang untuk terus belajar jadi untuk teman kita Liana silahkan kalau misalkan sudah mengakses dengan kemampuan yang ada lingkungan yang ada bisa belajar terus-menerus silahkan aja tapi kalau misalnya merasa wah ini ada peluang nih apalagi ada beasiswanya kalau saya selama itu bisa melengkapi lebih baik saya saya kejar terus jadi saya lebih merasa gitu jadi kesempatannya karena saya gak bisa pungkiri kalau saya dulu gak sekolah S1 S2 S3 mungkin saya gak bicara di sore ini saya gak bisa ekses di panggung nasional nah ini semua bekat guru-guru juga dari kecil dosen-dosen dan lain-lain dan saya merupakan orang itu yang senang terprogram karena kalau kita belajar sendiri belajar sendiri itu banyak hal yang bisa men-distract kita kadang main game lebih enak main game dibandingkan belajar tapi kalau kita misalnya kita udah invest bayar SPP terus kita udah tulis nih target kita di papan kamar kita saya harus selesai kuliah ini dan saya harus menjadi ekspert di bidang ini oh itu udah beda tuh semangat 45 dan saya ngerasa itu worth it banget saya alhamdulillah di usia 30 saya sudah menjadi senior leaders bahkan saya menjadi direktur di anak perusahaan di salah satu perusahaan investasi asing di Indonesia dan gak banyak orang-orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu dan banyak tuh yang mengatakan karena hari mau belajar terus-menerus itu salah satu pertimbangan jadi sampai sekarang juga alhamdulillah selain saya bekerja full time saya juga menjadi tenaga ahli untuk institusi pemerintah jadi kita sekarang sedang mengakses digital ekonomi teman-teman bayang digital ekonomi kita sedang sedang kaji dari sisi persaingan usaha dan saya sebagai ekonom dan data ekspert itu sedang mengkaji untuk proyek yang kita sedang berjalan sekian bulan dan itu kita menggunakan pendekatan dari sisi ekonomik saya menggunakan IO industrial economics dari istilahnya saya gak mungkin kalau cuman nolong-nolong di di cafe-kafe kopi saya bisa tahu industrial economics itu apa market structure apa conduct performance saya gak bakal tahu tapi saya belajar ekonomi dan saya coba implement yang paling penting itu harus meleverage kata Liana harus meleverage karena kalau cuman hanya teori hanya teori di kelas sayang nanti kita dibilang kamu cuman teori doang kita harus mampu mentranslasi theoretical framework untuk menjawab permasalahan di lapangan jadi saya berkontribusi salah satu pimpinan saya bilang saya menggunakan pendekatan master learning untuk mengakses ada gak indikasi mereka melakukan antitrust jadi upaya-upaya tidak sehat di dalam persaingan jadi dengan mengakses dari sisi strateginya strukturnya conduct performance nah itu salah satu lalu saya masuk ke mungkin waktunya sudah sudah jam 5 pak kiranya mungkin nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab misal dijawab kami kirimkan pertanyaan ke pak saya kasih 5 menit ini bisa jawab semua sayang oke pak siap jadi saya masuk ke randa ya tips untuk mendalami big data mohon arahan bapak saya harus belajar mulai dari mana jadi kalau misalkan tadi randa backgroundnya bukan map bukan computer science bukan statistik bisa mulai dari domain expertise apakah tadi sebagai bisnis analis atau karir saya itu sebagai apa HR atau safety engineer dan sebagainya nah sebagai business user kita tahu nih variable apa yang kita butuhkan untuk mendevelop online selanjutnya yang kedua kita bisa cari exportnya bisa cari exportnya either di kantor atau kalau enggak bisa hubungi saya juga hubungi saya itu export itu gunanya untuk mentransaksi problem kita sehingga menjadi solusi jadi kan problem itu input solusi itu adalah outcome kita cuma butuh di tengah itu mediatornya itu adalah metode teman-teman bisa cari expertnya yang memahami data analytics atau machine learning itu gampang jadi input metode sama output itu pertanyaan pertama jadi bisa dimulai terus ini sudah mampu merupakan financial model dengan Excel terus PBI set familiar oh udah bagus nih tinggal di asa aja dan biasa itu packnya gini kalau saya itu dari data analytics akhirnya saya masuk ke machine learning dari yang awalnya sifatnya descriptive diagnostic masuk ke statistik yang inferential jadi predictive sama prescriptive saya yakin nanti randa bakal ngarah ke sana karena masalah semakin komplikatif dan metode yang dibutuhkan harus semakin revolutionary jadi kita masuk nanti ke classification ke clustering dan lain-lain oh ini udah mengikuti posting ya Bapak alhamdulillah nih alhamdulillah saya senang banget tuh sebenarnya bukan saya hanya sharing tapi saya belajar juga dari itu teman banyak yang nanya itu dan kita kolaborasi ada beberapa yang saya ajak kolaborasi proyek juga kemudian ya kalau memahami filosofi nanti itu tergantung dari perspektif teman-teman jadi kenali tadi kita ada individu ada lingkungan sama ada dunia global dunia di luar sana jadi carilah teman yang mendukung kita untuk melakukan learning dan growing jadi pilih lingkungan sehingga value yang kita absorb di lingkungan itu yang positif tapi kalau lingkungan kita santai-santai lebih konsumtif suka hanya nokong-nokong habisin waktu nggak guna itu sayang banget menurut saya karena di usia muda inilah usia kita untuk banyak belajar dan insya Allah nanti teman-teman bakal menulang value outcome-nya mungkin di usia-usia 35-40 saya sudah mulai alhamdulillah sudah mulai mendapatkan lumayan jadi di luar pekerjaan saya sebagai employee terus rekomendasi strategi manilman dengan bidang kalau misalkan S2 di Indonesia belum banyak pilihannya untuk data analytics hanya beberapa kampus tapi saya yakin kedepannya bakal buka untuk data science sudah ada 3 kampus saya nggak mau promo cuma saya kampus itu bukan UI dan ITB makanya saya nggak mau bilang saya selalu bilang itu harusnya UI dan ITB sudah masuk ke arah sana dan sudah ada program spesialis bidang itu dan kalau di luar negeri itu merupakan interdisciplinary study jadi kata kuncinya interdisciplinary sekarang itu banyak studi-studi interdisciplinary antara computer science bisnis dengan matematik itulah kita sebut data science machine learning misalkan machine learning ada machine learning in finance saya melihat itu ada di luar negeri dia master program spesialis master learning in finance di sekolah sekolah finance tapi ada computer science ada master learning jadi bisa stock prediction dia bisa prediksi saham dan sebagainya jadi cari kata kuncinya program yang interdisciplinary itu bagus banget karena permasalahan kita semakin kompleks pendekatannya juga multi perspektif oke kemudian oh udah ya iya kira-kira itu ya nah mungkin last question untuk crossing statement apa kesan Bapak dari kegiatan ini mungkin apa pesan Bapak untuk teman-teman yang hadir di dalam volume ini terkait dengan membangun portfolio karir saya ada tiga pesan yang pertama teman-teman harus membiasakan mindset positif untuk berubah semua itu harus dimulai dengan optimisme dengan kata mudah kita jangan terdistract wah ini sulit ini canggih ini kamu gak bakal bisa selalu ada orang kayak gitu saya udah ngalamin di berbagai pekerjaan di berbagai proyek ada aja memang mindset kayak gitu tapi gak apa-apa di seorang itu sebagai pengingat kita untuk kita benar-benar radikal saya melakukan proses pembelajaran jadi harus dimulai dengan optimisme dan mudah karena dimulai itu dari mindset kita jadi purpose saya yakin masing-masing udah tahu tujuan hidup harus ngapain kalau dalam agama kita harus beribadah dan berbuat baik untuk melihat klien itu kita translasikan tadi itu yang pertama terus yang kedua yang namanya transformasi karir perubahan itu bisa dimulai dari mana aja teman-teman gak usah nevels dengan teman-teman ada disiplin tertentu yang ngerasa dia paling jago di bidang tertentu gak perlu karena program-program sekarang itu sifatnya interdisiplineri jadi teman-teman boleh cek bisa validate argumen saya statement saya cek itu kampus-kampus di UK sama US saya udah banyak banget searching segala macem saya juga ada dreaming buat mendapat pendidikan di sana itu banyak mata kuliah interdisiplineri data sains itu gabungan antara bisnis school dengan statistic math dan juga computer science tadi ada juga kombinasi antara machine learning dengan finance ada juga yang dia awalnya engineering tapi dia juga bisa mengambil mata-mata kuliah di bidang artificial intelligence IoT dan sebagainya jadi bisa dimulai dari mana aja saya punya banyak kenalan ya di link in dari 25 ribu followers itu yang alih-alihnya tablu di dunia data analis visualisasi itu backgroundnya bukan engineers bukan science bukan natural science mereka itu antropologi ada psikologi ada sosiolog bayangin tapi dia bisa membuat radial barcat itu dengan sinus sama cosinus di dalam skripnya saya juga lakukan itu terus gimana mereka tahu bisa buat skrip kayak gitu sekarang itu terbuka ada platform untuk community itu teman-teman bisa join ada tablu community power bi community ada github itu ada di telegram ada di facebook saya di grup-grup saya itu baik itu di facebook di telegram isinya itu machine learning data scientist power bi tablu semua saya ikutin jadi saya meriman semua dan yang try ketiga mulai dari mana mulai dari pekerjaan saat ini mulai yang saya ini sebagai apa tadi sebagai marketing gimana caranya mentransform digital marketing kalau dulu kita datangin pelanggan kita satu-satu sekarang sudah beda kita harus bisa memprofiling siapa calon pelanggan kita kemudian kita bisa melakukan promosi tepat tepat dengan kebutuhan mereka jadi gak ada tiba-tiba masuk sms di handphone menawarkan kredit menawarkan insuransi menurut saya ini orang dungu yang masih mengirim ke semua orang mengirim semua orang broadcast padahal orang gak butuh dengan profiling konsumen kita lebih canggih kita lebih efisien mengolah risorse jadi mulailah dari pekerjaan saat ini teman-teman gak usah merasa wah karir saya gak mungkin misalkan tadi sebagai psikologi psikolog itu sangat dibutuhkan bagaimana memahami karyawannya konsumen menginfluence melalui konten-konten yang lebih humanis itu kan psikologi ilmu kejimaannya sekarang orang krisis pandemik daya beli masyarakat itu turun pengangguran itu meningkat sehingga secara psikologis orang kan terguncang juga sehingga ketika dia melakukan produk dia harus meng-acknowledge juga apa yang sudah dialami masyarakat selama pandemi ini jadi dia mulai dulu dari dia harus how to understand your consumer itu yang paling penting jadi jangan langsung nawarin produk terima kasih terima kasih Terima kasih.